Memang tadi seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya bahwa ada Anda tahu mungkin ya seperti ini contohnya Inilah Rubik's Cube namun didesain khusus bagi masyarakat Tuna Netra Nah kemudian yang hadir disini juga memberikan alternatif lain bagi Anda Tuna Netra tentu bisa bermain catur juga Dan juga bisa melakukan banyak hal asal tentunya ada kemauan dan juga ada alternatif-alternatif Yang bisa diberikan pada permainan-permainan ini dan juga permainan lainnya tentunya ya Nah ini sudah ada Dimas, sudah ada Sena, kemudian ada Rafiq disini selamat pagi semuanya Selamat pagi Selamat pagi Oke Dimas ini adalah ketua dari kartunet ya kartunet.com betul ya Betul Singkatannya apa kartunet.com? Kartunet adalah singkatan dari karyatunanetra Karyatunanetra.com Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa yang membuat Dimas akhirnya membentuk kartunet.com ini Jadi kartunet itu sudah beri dari tahun 2006 Itu didirikan oleh empat orang Tuna Netra Dan kami membentuk itu adalah tujuannya awalnya kita membuat website Tujuannya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Tuna Netra itu juga bisa berkarya loh Tuna Netra juga bisa menulis, kita juga bisa membuat website Dan pada akhirnya berkembang-berkembang terus sampai sekarang kita membentuk komunitas yang semakin besar Dan ini kegiatannya setelah ada penulisan kita juga kegiatannya ada untuk mensosialisasikan tentang permainan-permainan seperti ini Oke permainan seperti ya Untuk entertainnya Tapi sebenarnya karyanya sendiri sudah banyak sekali ya Iya bisa dilihat di www.kartunet.com Oke www.kartunet.com Tapi sebenarnya apa sih yang menggerakkan hati Dimas sendiri untuk akhirnya oke saya harus berbuat sesuatu bagi teman-teman saya yang Tuna Netra tentunya Pada dasarnya adalah keinginan kami untuk berbagi ya untuk berbagi keberuntungan yang kami miliki Karena kami ini saya Sena atau Rafiq ini kebanyakan sekolah di sekolah yang umum Jadi kita pakai sistem inklusi kita bersekolah dengan murid-murid yang non-disabilitas yang tidak memiliki keterbatasan Sekalian juga saya kuliah di UI Rafiq kuliah di UIN Jakarta Dari sana kami ingin berbagi kepada teman-teman kami khususnya mereka di daerah untuk sama-sama memotivasi Bahwa menunjukkan bahwa menjadi Tuna Netra itu bukan akhirnya di dunia Nah jadi keterbatasan itu bisa diatasi semua pasti ada solusinya Oleh karena itu kami di moto kami di kartunet mengatasi keterbatasan tambah batas Nah ini dari tahun 2006 betul ya? Iya betul Tentu sudah 5 tahun lebih begitu ya sudah berkarya Nah bagaimana caranya Dimas bisa mengumpulkan teman-teman tentunya untuk ikut kontribusi di sini? Kita untuk mengumpulkan saya ini ya dengan beberapa teman kita pasti punya jaringan pertamanan lah yang ini Karena kita sering berinteraksi segala macam dan rata-rata mereka sudah bisa mengakses internet Jadi kita kebanyakan interaksi dari online Terus kadang-kadang kita sebelum sekali kita ada acara kumpul bareng untuk misalnya pelatihan untuk IT-nya Untuk misalnya ada penulisan atau ya kadang-kadang main-main seperti ini Jadi kita mengumpulkan orang-orang yang punya visi sama, yang punya semangat untuk determinasi yang tinggi Untuk semangat untuk terus berbagi, untuk berkarya dan kita bergabunglah semuanya di kartunet Nah berdasarkan pantauan dari Dimas sendiri Banyak tidak yang masih belum tahu tentunya bagaimana caranya untuk berkarya begitu? Banyak sekali ya karena seperti ada contoh teman kami di daerah itu di daerah Berbes Jadi dia mulai tunanetra itu semester 2, semester 2 kuliah menjadi tunanetra Kena glukoma terus dia akhirnya putus kuliah Karena orang-orangnya juga tidak tahu ini pengen seperti apa gitu kan Jadi cuma di rumah segala macam Karena dia dapat informasi juga dan akhirnya dia bisa kenal dengan saya Terus interaksi bisa ke kartunet, kenal kartunet Bahwa kita ada program screen reader loh yang bisa membacakan komputer Kita ada begini teman-teman juga banyak yang sekolah sampai tinggi juga Dan akhirnya dia jadi bersemangat lagi dan setelah tahu informasi itu Akhirnya orang tuanya juga tahu bahwa anaknya sebenarnya bisa berpotensi juga Punya kemampuan lain Jadi meskipun menjadi tunanetra, tertutup Tapi pasti satu pintu tertutup, pintu-pintu lain akan terbuka Betul, dan juga komunikasi yang baik tentunya di sini ya Betul Yang terjalin sejak tahun 2006 Nah Sena sekarang, Sena tadi saya lihat membawa chessboard ini ya Apakah memang spesialisasi Sena di situ? Saya sih dulu main catur itu hanya sekedar ini Iseng gitu Hobi ya Dan itu juga melatih serah motrik saya biar lebih peka gitu Karena saya pikir catur ini unik gitu Saya dulu waktu belum tahu ada catur yang khusus buat tunanetra Saya sebenarnya pengen main catur Kemudian dulu ada orang tua saya punya catur Itu seperti catur biasa Oke Saya coba-coba ya gak bisa maininya gitu Oke Dan waktu saya sekolah di sekolah luar biasa lebak bulus Itu ternyata saya baru menemukan ada catur yang sudah didesain khusus buat tunanetra Nah sejak itu dah saya udah mulai mendalami Itu belajar coba sedikit-sedikit main catur Nah akhirnya sampai sekarang ya sedikit-sedikit bisa gitu Nanti mungkin bisa kita dimaukan Iya bisa dimaukan sekarang ya Kita lihat sekarang apa sih yang membedakan sebenarnya catur ini tentunya dengan catur biasa Ya jadi yang membedakan itu seperti ini ya Jadi buah caturnya itu sama saja Sistemnya permainan semuanya sama Hanya ini apa putih hitam nih Ini ada tanda yang ada ini apa Kalau yang ada paku payung ini ini putih Ya jadi yang ada paku payung Jadi untuk membedakan putih dengan hitam dia ada paku payungnya yang putih Nah terus untuk papannya sendiri mungkin begini kan ya Nah papannya itu jadi ini yang putih ya Yang putih yang timbul Nah putih yang timbul Yang hitamnya agak turun dan terus dibuat bolong seperti ini Jadi ini bisa nih peluncur ya Bentuknya kan beda-beda pasti emang setiap catur kan ya Nah ini peluncur bisa masuk disini Nah jadi kalau sudah menancap sini kan nanti tunanetra kan pasti makanya dia akan dirabahkan Untuk bernavigasi ke seluruh ininya seluruh medannya Nah jadi nanti kalau dipegang gini dia tidak jatuh Nah jadi bisa kalau maju tinggal disini misalnya Nah seperti itu Jadi caturnya biasa saja hanya butuh modifikasi sedikit Dan ini bahkan juga teman-teman yang bukan tunanetra pun juga bisa pakai kan Mas juga bisa pakai ini Jadi ada filosofisnya disitu bahwa Untuk kami sebenarnya kami tidak butuh sesuatu yang khusus gitu Jadi ini sebenarnya bukan catur khusus tunanetra juga sebenarnya Karena semuanya bisa dipakai Jadi sebenarnya dimodifikasi saja Modifikasi saja seperti itu Iya Ini luar biasa Jadi Sena sendiri di komunitas kartunet ini lebih banyak concern untuk sharing apa saja nih biasanya? Kalau saya di kartunet itu dalam bidang penulisan sastra Sastra? Iya khusus sastranya Jadi mungkin bisa diberikan contohnya misalnya karya sastra seperti apa yang biasanya Sena share kepada teman-teman yang tentunya ingin belajar banyak mengenai menulis? Banyak sih Biasanya saya share tentang bagaimana sih cara menulis cerpen Mencari ide puisi Terus juga ada tulisan bersambung Nah biasanya juga share kami itu nggak terbuka untuk kaum yang disabilitas Oke Tapi banyak juga teman-teman yang non-disabilitas mengirimkan tulisannya ke redaksi Terus nanti saya coba lihat gitu Karena saya sudah alhamdulillah gitu banyak belajar tentang dunia penulisan Pertama bidang sastra Oke Sudah cukup mendalami Saya lihat dulu apakah tulisannya bisa gitu untuk di share di kartunet Nah pas sudah ini Sudah pas gitu sudah jalan Penulisannya atau yang berkaitan dengan penulisannya sudah bagus Nanti baru saya share di kartunet.com Kartunet.com Oke saya nanti juga mau berbincang dengan Rafiq juga yang dari tadi terus Memegang rubiknya dan tampaknya sudah berapa kali dicoba berhasil terus diulang lagi Terima kasih